Terus debunya itu aur-aur pokoknya. Mama, ke pantai selatan. Gitu bu. Nah mama lo baduasa, sugan dia aur-aur mas, salamat merenan. Bagaimana kalau anak ini dilaksanakan boleh? Tidak boleh. Atau mama kalau meninggal hari katilu hayang muncit munding mama. Dagingnya bagi-bagikan kamu miskin. Omatnya tahu. Muncit munding, anak ingung melimuning nangit dimana, jeng duitnya tak ayak. Kayak saya pernah ustaz, ibu saya itu dulu amanah. Pengen dikuburkan di tanah kelahirannya. Dimana kendari kan belah mana cilainya itu, kendari itu. Sulawesi, apa itu ada yang tahu? Selatan, Sulawesi. Nyaitalah. Sulawesi, hari hirup di Bandung. Apakah dosa enggak? Kita terngiang-ngiang si mama yang dikuburkan di sana. Tapi kita dulu bingung. Biaya itu ayak. Begitu. Ah, dikuburkan di pemakaman dekat rumah saja. Tapi saya asal didatangkan dalam mimpi si mama hayo sias wasiat di datang ke sana. Ustaz apakah dosa itu wasiat yang saya kira-kiranya memberatkan tidak usah. Kebayang mau jenazah tidak asal nganggu ambulan tidak kekendari. repot. Mata ibu menyenuas siapa itu enteng-enteng itu ke anak. Mbak-mbak yang pengen meninggal disandingkan dengan kuburan si bapak. Si di kuburan si bapak dihijikan yang lain. Atau bingung di mana di luar si mama dihabiskan dia kuduk itu. Aneh-aneh maut tinggal maut itu lah. Itu lah mikiran tanya. Yang penting didik anaknya yang soleh-soleha mereka akan melakukan ibu yang terbaik. gitu. Nah makanya gak ada apa keharusan kita taat pada orang tua yang menyuruh kita gak taat kepada Allah. Karena cinta kita kepada Allah harus melebih cinta pada orang tua. Tapi catatannya wasohib tetaplah bergaul dengan orang tua di dunia dengan cara yang baik. Salah satu jamaah itu mu'alab bu. Dia turunan Cina gitu. Tapi luar biasa dia mau mengurus ibunya yang non-muslim. Tanya ke saya tuh Ustad kumah itu ya selama ibu tidak menyuruh-nyuruh pada yang kepada agamanya atau apa kamu melanggar syariat gak apa-apa lakukan yang terbaik aja. Bahkan mereka nanya Ustad dosa gak saya kalau nganter ibu ke non-golejra gitu. Gereja orang suna golejra nyebut takkan burung gereja orang suna manuk golejra kamu ikut ke dalam mu'ah Tusan mengajak japa ya tidak tahu mengajak japa dari pagre suruh ayah udah antarkan pulang lima muntas beres telepon nanti saya jemput saya berharap dalam hati itu ya Allah mudah-mudahan Allah memberikan menguatkan hatinya supaya menerima hidayah ke sekolah adik-adiknya sudah masuk islam tinggal ibunya yang masuk islam karena kan gak ada paksaan kalau mau masuk islam ada keterangan lain ini yang berat kata ibnu umar saya punya istri dan saya mencintainya tapi umar gak suka saya mencintai istri saya tapi orang tua saya gak suka pak umar tetolika ceraikan pak abad itu saya menolak karena saya mencintainya saya gak tahu persoalannya apa tapi saya yakin umar memiliki sesuatunya pengetahuan gak kan sekelas umar menyuruh anaknya mencerikan seorang perempuan kalau gak ada sebabnya maka karena anaknya ini gak mau menolak umar datang kepada nabi umar ceritakan hal itu kepada beliau lalu nabi mengatakan ibnu umar ceraikan wah mudah-mudahan kalau saya gak ngalamin yang begini berat gitu saya yakin pertimbangan umar lebih contoh ibu pernah dengar ismail kan pernah cerai bila meninggali ustad cerai ustad cerai nabi nabi ada ibrahim alai datang berkunjung kepada rumah ismail yang ada istrinya ditanya bagaimana kehidupanmu bu susah hidup susah jadi terasa syukur apa kata ibrahim kalau anak saya datang tolong ganti ambang pintunya pulang saja nah atasnya tolong ganti pulang saja ismail datang tadi ada bapak-bapak ngobrol kalau kamu datang tolong ganti ambang pintu tinggal kita itu yang koropok you know koropok bu belum lapuk tapi dia tahu yang datang oh ini datang bapak saya dia menyuruh menceraikan istrinya nikah ibrahim datang ngobrol sekarang luar biasa istrinya ya mencekurang sunnah setikmahi lo banyesa ya apapun yang Allah beri kita syukuri nah luar biasa ini maka dia bilang kalau anakku datang ismail katakan perkuat ambang pintumu ini kenapanya perempuan disebut ambang pintunya ada tempat tasubkaluar merendu singkuat nah makanya ada keterangan lain ini berarti Abu Darda meriwayatkan seorang laki-laki datang menemuinya menemuinya Abu Darda dia mengatakan saya punya istri dan ibu saya menyuruh saya untuk mentalaknya pan bingung bu mereka jawabku mahat Abu Darda saya punya seorang istri dan ibu saya menyuruhku mentalaknya takkah ibu atau mengutamakan istri umumnya kalau sekarang siapa yang akan diutamakan istri istri gitu ibu ayu nama update-nya gitu murnanya berat ini makanya gak berharap siapapun berada di posisi ini makanya Abu Darda menerima pertanyaan ini berat beliau hanya jawab beliau mengatakan ya talak saja atau jangan kamu talak beliau hanya menjawab dengan dalil yang dalilnya itu sebetulnya tidak menjawab pertanyaan kan ibu saya menyuruh saya mentalaknya apa saya harus talak kalau kamu talak atau jangan kamu talak tapi beliau cari aman dijawab dengan sabda nabi alwalid awsatu abuabil jenah orang tua itu ibu atau itu bagian tengah pintu surga fain si bila kamu mau buang pintu itu awifat atau kau kuatkan pintu itu menjawab pertanyaan itu berat Abu Darda bisa ketempuhan namun talak saya disetak itu kan tidak begitu tapi beliau hanya menyampaikan sabda nabi secok emutannya ku punya lira orang tua itu bagian tengah pintu surga kalau kamu ingin kelingan pintu surgamu ya jangan tak hati kalau kamu ingin kuat pintu surgamu tak hati orang tua berat ini bu kadang kan ada orang yang tidak disetujui oleh ibunya kecuali nanti bu dari yang awal disebutkan kalau memang mohon maaf ibunya ini itu solehah istrinya itu solehah dia harus menceraikan nanti dulu tapi masalahnya kan kalau dulu titah ibu itu pasti ada sesuatunya bahasa saya hati ibu sok seket pilingnya kuat piling piling seng piling beling piling melamin kalau piling ibu itu lebih kuat luar biasa itu cuman ini ibu persoalan yang kalau dia ajukan pada ustad dia bingung saya sering itu ustad ibu saya gak tau sampai sekarang dia bilang mama terido kamu nikah sama dia tapi saya tanya apa sih kesalahan saya dia gak jelasin bingung jadi ustad ketemuan kumaha ustad ada yang posisi begitu saya bilang ke ibu salahnya istri anda itu apa istri kamu itu apa gak bilang dia pokoknya mama terasa tapi yang saya tau istri saya soleha banget gitu yang kata dia tuh apa yang saya lakukan yaudah PR bagi kamu gak jaga dua anak gitu bingung kata PR si dia soleha banget gitu bahkan dia sampai cerita gini kalau memang saya gak dirodi sama orang tua saya kapanpun rela untuk diceraikan kamu mau dikitukan mabie bagi bingung saya udah menyeraikan perempuan nukie apa kata dunia tuh bu luar biasa makanya gak berharap setiap laki-laki ada di posisi harus memilih antara ibu dengan istri mata kata ditanyakan bab dia mau dijawab berat mu tiga kehinaan bagi anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya terutama ketika sudah tua kata nabi rogi ma'anfu rogi ma'anfu rogi ma'anfu sungguh hina sungguh hina sungguh hina sampai tiga kali nabi mengatakan man ya rasulullah siapa yang hina itu ya rasulullah siapa yang mendapati kedua orang tuanya sudah lanjut usia salah satu atau kedua-duanya jadi kalau ada orang mendapati kedua orang tuanya sudah lanjut usia dia gak bisa masuk surga gara-gara orang tuanya ibu pernah dengar kalau saya di Indonesia yang membuang ibunya saya lupa ada viral yang membuang ibunya karena gak tahu di Indonesia atau bukannya itu dibuang ibunya udah gak malas ngurus dibuang gak hanya anak yang dibuang ibu juga yang dibuang bahkan ada seorang ibu yang lebih nyaman di panti jompo daripada di anaknya sendiri kenapa bu anak namanya tapi telinganya gak kuat dengan omongan dari minantu datang karena dia gak enak datang ke sini bu orang tua ini cerita pengalaman teman-teman kami yang sudah lebih senior ini kan yang kelihatan yang hadir belum ada yang tua-tua banget walaupun tua juga tapi belum tua-tua banget artinya masih complete nanti kalau ibu sudah tinggal sendiri ibu milih tinggal di rumah sendiri atau tinggal bersama anak sok milih tinggal sendiri nyaman di rumah sendiri tapi sendirian atau ditinggal di rumah anaknya A di rumah sendiri B di rumah anaknya bolak balik gitu mending bu rumah saya sama ibu itu dekat sebenarnya tapi saya gak tega membiarkan ibu sendiri di rumah tapi kalau ditanya nyaman bu hampir setiap orang tua itu ibu atau siapapun nih dia lebih nyaman lebih gembira berada di rumahnya sendiri saya lihat kalau ibu saya bu tinggal di rumah itu bahagiannya lain tapi karena kan ibu saya sakit kalau disitu sendirian abdi repot karena tadi saya harus ngurus juga yang ini ngurus ini bolak-balik bolak-balik gak repot tak mamah di diewe biar kita fokus tapi satu saat mungkin bu karena banyak yang gini saya pernah lihat apa ya podcastnya Deddy Kobuser dengan Kadir dan Doyok kalau tidak saya itu jadi pelajaran bagi saya itu bu kalau ada orang tua di wawancara memang benar bu dia cerita pernah ibunya dibawa ke kota dia orang kaya artis tapi gak betul tapi kalau di kampung udah aja dibuat nyaman di kampung ada orang yang siap ngurus disitu malah dia lebih ceria ketemu dengan teman-temannya sesama disitu itu kadang-kadang gitu bu tapi orang nyangka nama ah iya budak tewuh ngurus nah gitu kan tapi kadang ada ibu itu yang memilih sendiri kenapa bagaimanapun dia nyaman di rumahnya sendiri padahal bu kalau di rumah kita itu kita kasih bebasin kok mau apa-apa tapi kadang ibu mah cekurang suna ragap kadang mau masaksin tercocok mau ini ini gitu kan kenapa di rumah anak padahal harta anak itu harta orang tua di kita mah kebalik harta orang tua harta anak matahal ngambil ngambil bebas ngambil jangan padahal belum dinyakkan bu cokot-cokotnya biasa tapi ibu kalau yang udah punya mantu udah punya anak berani gak ngambil sesuatu di rumah anak gak berani gitu kadang-kadang gitu bu nah inilah kalau bahasa saya satu saat orang tua sudah lanjut usia maka tadi apa yang membuat nyaman orang tua apa yang membuat bahagia lakukan dan jangan hitung-hitungan dengan orang tua walaupun kadang kiannya sok saling lempar i si mamah te mendidih dia wae pan anak te misalkan tidak hanya saya cing atuh kali-kali maka di tu cing kedengaran orang tua anakku maha kira-kira kalau kita selaku anak ngomong di cing atuh si mamah te mendidih dia wae kali-kali aku te pengen bebas atuh eh si mamah te kararagok cing kali-kali kamu ngurus terdengar oleh orang tuanya oleh ibu atau bapanya enak mal gak akan enak makanya kalau bahasa saya kalau kita bisa udah kalau nyamannya di kita udah kita alhamdulillah ustad kan biayanya saya keluarin biaya saya malu sama suami keluar biaya keluar uang ya itu aja karena ketika bagi seorang laki-laki nih seorang laki-laki ketika dia menikahi seorang perempuan itu sepaket yang keluarga jangan berpikir dirinya saja jangan gak pikir aku gak nyaman sama ibu kamu jangan gitu kenapa itu resiko dia menikahinya menikahi istrinya yang dia punya orang tua yang sekarang tinggal sendirian makanya kan ada nyamannya disini nyamannya disini kalau dia nyaman udah kan ada yang curhat ustad sampai saya maka panganaran tetiasa ustad studi tur baru terlihat dia dia diajakan alim jadi abdi selama bertahun-tahun tetiasa kemana-mana ya itulah kebaikannya atau panganaran atau dunia mending ke surga itu atau bali dunia seindah bali butut bulen kalau bali dunia Korea masih dunia ayapi surga di bumi ya kan anak itu gak hanya saya ya biarin kalau orang tuanya meminta gak masalah tapi jangan sampai kita yang mama nyamannya di dia jadi banyak orang yang gak mendapatkan pahala surga dari orang tuanya kadang-kadang pandel-andel seorang ibu sudah 80 tahun tinggal sendirian di rumah gak bisa masak pandel-andel kadang-kadang lupa jadwal adik semamah terus dikirim emang jadwal sahak itu kan jadwal astagfirullah adik abdi hilap adik eca itu buru-buru eca kereta ngerang aduh berarti si matanya nyiriman itu itu bu karena anaknya 12 di jadwal tapi lebih ke poh jadwal karena gak ada satu pun anak yang menemani ibunya sendirian saja di rumah jadwal ngemitan 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 bahasa indonesia mengemitin gitu gitu lah nah empat tidak menyakiti kedua orang tua baik dengan perkataan dan perbuatan tadi disebutkan bila salah satu diantara kedua-duanya atau kedua-duanya sudah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu jangan mengatakan kepada orang tua ah lain ahlin uf nah bu ah si mamah bisaan dorakata etak neng masak temini bisaan ya ah si mamah bisa lain atau up mamah salah takum up lain ah atau upnya tapi kata-kata yang bisa menyakiti orang tua walaupun gak ngomong kerlingan mata kita kadang badna orang menyakiti orang tua itu udah cukup bahkan saya katakan bu menginjak-nginjak seorang ibu saja itu gak dosa anak ada yang menginjak-nginjak ibunya ya carang kecing panglincekan kan ditincekan dosa memukuli ibunya dia pang denggelan dosa karena tidak menyakiti tapi kadang-kadang dia diem tak berkata-kata tapi diamnya dia menyakiti orang tua dosa apalagi udah tua bu sensian ibu-ibu mau komosensian belum tua udah sensian apalagi sekolot buki banget awal nikah itu bu waktu saya pertama kali menikah awal-awal menikah itu kan cemuruan banget istri nikah sama saya usia 19 lah masih kuliah semester saya lupa 4 atau berapa masih kuliah saja cemuruan tapi sudah sekian tahun berumah tangga tapi tapi kesenin ini temur temuran bu kesenin itu unik kalau temur dia kesenin mana lembang itu bu jadi sensian bu waktu muda sensitifan eh udah tua bu biasanya usia 40 aman usia 60-70 mulai sensitifan lagi asat ada perhatikan gampang kasih singgungan gitu bu harus hati-hati gampang kasih singgungan kita tinggal niat sebetulnya bu menyinggung tapi kadangnya jika bu budak kendei 5 mendahulukan ibu dalam berbuat baik imah hadisnya sudah populer banget ketika orang bertanya siapa yang harus didahulukan dalam berbuat kebaikan nabi mengatakan umuka lalu siapa lagi umuka lalu siapa lagi umuka sampai tiga kali baru nyebut abuka kenapa abu karena dulu posisi perempuan itu rendah orang lebih bahagia punya turnan laki-laki daripada perempuan maka dengan derajat seorang ibu diangkat maka perempuan itu naik derajat 6 bibi sekurdukan dengan ibu bila ibu sudah wafat nabi pernah bersabda al-kholah biman zilatil um jadi kalau ibu sudah tidak ada ada bibi berbuat bayi tapi kadang-kadang tegitu bu 7 nah bagaimana bila kedua orang tua sudah tidak ada dan kita belum sempat melakukan yang terbaik baru menyesal seperti ada seorang sahabat datang pada rasul ya rasulullah apakah masih tersisa kebaikan yang saya bisa lakukan buat kedua orang tua yang sudah tidak ada semasa hidup saya belum optimal memuliakan mereka belum optimal memberikan yang terbaik sekarang sudah tidak ada maka nabi menjawab na'am apa saja kebaikan anak pada orang tua yang sudah tidak ada satu assolatu alaihima engkau doakan keduanya tiap sholat doakan wal istighbar lahumah engkau mohonkan ampun buat keduanya wa inpa du'ah dihima mimba dihima engkau tunaikan janji-janjinya setelah keduanya tidak ada bila orang tua punya cita-cita mulia belum tercapai belum terlaksanakan laksanakan oleh anak-anaknya bila orang tua punya kebaikan yang biasa dilakukan ketika orang tua meninggal terputus sambungkan oleh anak-anaknya biasa nyumbang masjid dia sok lanjutkan tapi gak sedikit orang tua penderi majelis taklim orang tuanya penderi majelis taklim meninggal anakannya gak ada yang lanjutin gak ada yang lanjutin anak padahal itulah bukti cinta mak lanjutkan kebaikannya sambungkan kebaikan yang tidak akan tersambung kecuali karena keduanya kayak tadi bibi sekerudukan dengan ibu karena bibi gak akan tersambung kepada kita kalau tidak ada ibu bagaimana cara silaturahim itu bukannya ketemu punya rezeki apa kasih saya saya juga punya paman punya bibi dari pihak bapak maka kita memberi kepada paman memberi kepada bibi itu sama dengan memberi kepada orang tua kita yang sudah tidak ada itu nyambung pahalanya yang terakhir sahabat keduanya makanya di poin terakhir diantara amal yang dicintai oleh rasul adalah menyambungkan kebaikan kepada sahabat yang dicintai oleh orang tuanya ibn Umar ketemu dengan seorang arab gunung ditanya oleh ibn Umar apakah aku pulan bin pulan iya ibn Umar turun dari kedelainya eh keledai gitu dia bilang ambil kendaraanku ini lalu dia buka sorbannya pakai sorbanku ini orang nanya kenapa kamu memberikan kendaraanmu dan sorbanmu kepada orang tadi kan baru ketemu setelah saya tanya ternyata dia adalah putra dari sahabat ayah saya Umar bin hotom dan saya mendengar rasul bersabda inna min abaril birri an yasila rojulu ah la wudi abihi ba da an yu liya diantara kebaikan yang terbaik adalah seorang laki-laki atau seseorang anak memuliakan berbuat baik kepada orang yang menjadi sahabat kedua orang tuanya baik bapak atau ibunya jadi kalau kita tahu bapak itu temannya ini so kirim yang bisa kita lakukan buat sahabat ayah atau ibu kita itu ngalir pahalanya buat kedua orang tua karena ini kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang bermanfaat buat kedua orang tuanya dan ini bagian dari ihsan kita kepada orang tua ketika sudah hidup masih hidup seperti tadi ketika sudah tidak ada ihsan kita kepada orang tua apa yang disampaikan tadi dalam hadis yang saya bacakan sudah setengah empat kurang cukup barangkali kalau ada hal yang mau disampaikan tanyakan tidak ada MC yang siap membantu menjawab ya ya alhamdulillah sudah setengah empat kurang sejam ya Ustadz ya dipersilakan kepada ibu-ibu yang akan menyampaikan pertanyaannya untuk didiskusikan boleh disampaikan angkat tangannya Alhamdulillah sudah cukup jelas kayaknya ya bu ya Alhamdulillah beres nah materi yang Ustadz sampaikan sudah di-share di grup WhatsApp kajian grup khusus kajian MTL Murobi bisa dicek di hp-nya masing-masing dan untuk tayangan kajian Ustadz hari ini bisa disaksikan ulang di Youtube Masjid Al-Murobi ditutup dengan doa mungkin Ustadz insyaallah kajian yang akan datang masih tetap sama manusia bu kalau sudah anak ke orang tua orang tua ke anak sahah-sahah deh suami ke istri istri ke suami tapi saya duluin istri ke suami dulu deh apaan istri ungkul dia bu amin enak bu gak gak bahas karena ibu-ibu ungkul jadi saya dulu kan nanti bagaimana istri terhadap suami mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya semoga di sisa umur yang Allah beri kita diberi kekuatan oleh Allah memanfaatkan setiap jatah usia kita ini untuk mewujudkan ahsanu amala amal yang terbaik Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazah kalau heran